itu pedasnya gak aturan ngosos gitu itu kayaknya cuma cocok buat celak-celak celak-celak atau apa itu kalau dilikmati menurutku selamat menikmati selamat menikmati sarapan buat simbah saya jadi rotinya tak belah jadi dua kayak gini nanti dikasih isian dan seperti biasa sebelum dipanggang disemprot dulu menggunakan air biasa supaya rotinya itu gak kering saat dipanggang teman-teman jadi masih ada tekstur besah-besah dan seperti biasa kalau pagi simbah saya ngopi kopinya simbahku sekarang ganti yang ini ya cafe latte two in one jadi dikasih 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 Alhamdulillah waktunya makan Udah selesai merawat kakek Nyapu dan ngepel Sekarang giliran saya Bikin konten Makan teman-teman Di jam makan kayak gini Saya itu bisa layak-layak dan istirahat Ini kemarin masih ada Sambel terong Waktu bikin konten Belum habis Mau tak bikin makan Masih banyak Dan seperti biasa Sebelum makan jangan lupa berdoa Berdoa dimulai Amin Ini sambelnya Itu mantul teman-teman Teman-teman udah pada coba belum Resepnya pun simple Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati saya lupa teman-teman mau ngemil cemilan pota atau goose pepper yang katanya pota level sejuta mau tak buat lauk makan ini udah saya buka satu yang ini belum dibuka mari kita cobain katanya ini pedesnya level jahenam tapi menurutku sih jahenam 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 sekarang masih belum terasa pedes banget menurutku biasa aja masih pedes minya masih pedes mie di goose pepper ketimbang potatonya alright selamat menikmati kalau menurutku ya masih pedas sambal teronggung untuk sekarang ini tuh ya tapi enggak tahu ntar tak cemil benar-benar pelan-pelan bentar selamat menikmati mantep ini padahal waktu bikin gak tak kasih berambang mentah kalau dikasih berambang mentah kita tambahin dulu terima kasih terima kasih pedas tapi ini bukan pedas ini pedas sabu terong teman-teman jarang gak aku minum kan sebenarnya kalau aku makan terus tak minumin itu langsung kenyang langsung gak habis makanannya gak kuat habis makanya aku kalau makan jarang minum tapi nanti habis makan minum seger mari kita tuangkan potato goose pepper segera segini dulu ya jangan banyak-banyak takut aku gak habis saya gak takut pedasnya tapi takut gak habis karena saya jarang ngemil teman-teman ini lebih kenyang makan daripada ngemil dan kalau ngemil rahang saya bermasalah suka ganteng hmm waktu pertama aku coba itu pedas banget waktu ngincipin pas unboxing tapi ini tak makan biasa aja kalau cemilannya masih bisa dikonsumsi kalau cemilannya masih bisa dikonsumsi tapi kalau mie nya menurutku nggak bisa dinikmatin kalau mie goose pepper menurutku tuh cuman buat kayak celek-celek kan aja gitu loh celek apa celek gitu loh kuat-kuatan makan pedas cuman buat gituan doang tapi gak untuk dinikmati dan gak untuk dimakan kayak makan tiga kali sehari gak gitu gak cocok itu pedasnya gak aturan kalau yang mie nya kalau ini buat cemilan masih oke lah ya tak rasakan dulu soalnya mulut saya ngosos gitu ini rasanya sih lebih ke pedas-pedas cemplang gitu bukan untuk dinikmati juga sih tapi enak 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 temen-temen tapi bukan yang gimana sih aku gak bisa ngejelasinnya cuman makanan kayak gini tuh kayaknya cuman cocok buat celek-celek celek-celek atau apa itu loh kalau dinikmati menurutku gak cocok sih ini ya kayak gitu dan terima kasih banyak soalnya rahangku udah sakit temen-temen ini ku udah gatel gak nyaman kalau makan kayak ginian tuh rahangnya gak suka gak nyaman gak bersahabat jadi ini habisin pelan-pelan intinya biasa aja harganya pun mehong kalau di Indonesia mungkin selalu di Indonesia saya gak bakal beli mending uangnya buat anak jajan soalnya harga ini di Indonesia tuh mahal banget apalagi mie ghost papernya di Indonesia harganya cukup lumayan mahal kalau di Taiwan kan murah cuman satu kaleng kayak gini mie nya itu kemarin aku beli cuman berapa ya 49 inti 49 inti 5x5 lah ibaratnya ya 25 ribu ibaratnya masih oke lah kalau pakai uang sini tapi kalau uang di Indonesia katanya harganya mahal coba tak cek di Google ini harganya ya udah terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum mohon maaf kontennya gak bermanfaat terus makan makan terus maaf ya makasih 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 makasih